Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau gudang bulok di kawasan pergudangan bulok Lapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stok beras cukup hingga akhir tahun sejalan dengan upaya pemerintah yang menargetkan suasemada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau gudang bulok di kawasan pergudangan bulok Lapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stok beras cukup hingga akhir tahun. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang menargetkan suasemada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Zulkifli Hasan, meyakinkan bahwa ketersediaan stok beras cukup memadai terlihat dari kapasitas penyimpanan beras di satu lokasi, adapun saat ini gudang tersebut mampu menampung hingga 140 ribu ton beras. Selain itu terkait program pemerintah untuk cetak sawah baru, Zulkifli Hasan mengatakan hal itu dapat menambah stok beras untuk dalam negeri. Beras aman, sehingga harga stabil, stok lebih dari cukup. Sementara itu terkait kuota impor beras tahun 2024 yang sebanyak 3,6 juta ton, Zulkifli Hasan menjelaskan saat ini masih tersisa 1 juta ton yang lagi belum masuk. Dari angka itu sebanyak 150 ribu ton sudah terkontrak dan akan masuk Indonesia dalam waktu dekat. Sedangkan 850 ribu ton sisanya sedang dikejar perum bulok agar bisa terrealisasi seluruhnya di tahun 2024. Terima kasih telah menonton!